Nah teman-teman, ini ada arit atau sabit ya, dan pegangannya ini sudah patah, ini juga kotor, karat, dan sudah tidak tajam lagi ya, karena ini nemu tadi di pekarangan. Dan untuk video kali ini, saya akan mencoba memanfaatkan kembali arit yang sudah tidak layak pakai ini, untuk menjadi lebih bermanfaat lagi. Pertama-tama, kita siapkan kardus, nah kardus ini sebagai alas saja, supaya tidak merusak properti yang kita pakai. Oke, siapkan juga balok kayu, terserah dengan ukuran berapa, karena balok kayu ini juga sebagai tambahan alas, nah seperti ini. Dan kita gunakan gerinda ini, untuk membuang atau melepas karat-karat pada arit ini ya. Oke, kita nyalakan, dan kita bersihkan arit ini. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!